Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua berjumpa kembali bersama saya di channel ini nah pada tutorial kali ini saya akan bahas bagaimana cara mudah mendownload makalah secara otomatis dari Google ya oke langsung saja kita buka mesin pencariannya atau search engine nya ya di sini saya akan gunakan Google Chrome ya Google Chrome nah di sini teman-teman tinggal ketikan judul makalah yang akan dicari ya sebelumnya mungkin teman-teman kalau ingin mencari makalah tentu teman-teman ketik judul di sini sejarah komputer misalnya ya misalnya kita akan cari tentang makalah sejarah komputer enter nah disini setelah teman-teman ketik sejarah komputer hasil pencariannya sangat banyak sekali ya Nah di sini kita belum bisa memisahkan mana dokumen download mana yang PDF dan mana yang ekstensi ekstensi lainnya ya karena ini masih dalam bentuk seluruh hasil pencarian sejarah komputer Nah bagaimana seandainya kita ingin mencari eh makalah tentang sejarah komputer yang nantinya begitu kita klik dia langsung download dalam bentuk file dokumen ya Nah oke di sini saya akan praktekkan langsung ya teman-teman silahkan ketik judul makalahnya yaitu sejarah komputer kemudian tambahkan kata file type titik 2 dog ya artinya kita akan mencari jenis file dalam bentuk dokumen Word ya nah ini dog ini adalah ekstensi dari file Microsoft Word ya enter Nah setelah teman-teman enter maka disini akan tampil hasil pencarian dari makalah tentang sejarah komputer langsung dalam bentuk Microsoft Word ya oke kita coba ya silahkan teman-teman coba klik salah satu hasil pencarian ini nah lihat disini akan langsung secara otomatis mendownload file Microsoft Word nya ya kita coba buka apakah hasil ini langsung tampil dalam bentuk Word ya nah kita lihat ini lagi proses ya oke disini teman-teman lihat ini adalah salah satu hasil pencarian kita tadi tentang sejarah komputer ya tentang sejarah komputer nah disini ditampilkan langsung dalam bentuk Microsoft Word nya dan teman-teman akan lebih mudah ya karena dia sudah sudah jadi secara otomatis seperti nah kebetulan disini file yang kita download tadi adalah file langsung pada posisi bab dua ya artinya untuk bab satu teman-teman silahkan cari kembali atau bisa buat rangkuman dari ini ya oke ini adalah file dalam bentuk Microsoft Word ya kita mencari makalah tentang sejarah komputer yang langsung tampil dalam bentuk dokumen Microsoft Word baik ini pertama ya yang kedua bagaimana seandainya kita ingin membuat sebuah presentasi atau sebuah PowerPoint tentang sejarah komputer ya caranya kurang lebih sama seperti tadi teman-teman tinggal ketik disini sejarah komputer ini judulnya ya judul makalah kita ketik judulnya sejarah komputer kemudian tambahkan tambahkan kata file type selanjutnya yang tadinya ekstensi dok silahkan teman-teman ganti PPT nah kenapa PPT karena PPT ini adalah ekstensi dari file Microsoft PowerPoint ya oke coba enter nah teman-teman lihat disini disini ada terdapat beberapa file dalam bentuk PowerPoint ya contohnya ini coba kita klik ini apakah dia langsung mendownload nah teman-teman bisa lihat file yang tadinya kita klik langsung terdownload disini dan apakah dia sudah tampil dalam bentuk PowerPoint kita coba buka nah lagi proses oke teman-teman bisa lihat ini adalah hasil download kita ya hasil download kita tadi yaitu tentang sejarah komputer dan tampilnya langsung dalam bentuk file PowerPoint atau PPT ya nah ini jadi teman-teman akan lebih mudah ya lebih mudah karena dia sudah tampil langsung dalam bentuk PowerPoint tinggal kita gunakan nah itu tadi ya jadi yang pertama tadi saya coba contohkan mendownload dalam bentuk dokumen ya kita ketik sejarah komputer kemudian disini kita ganti dengan ekstensi dok ya dok ini inisial atau ekstensi dari file Microsoft Word kemudian kalau kita mau cari dalam bentuk PowerPoint teman-teman bisa ganti disini PPT maka dia akan tampil hasilnya dalam bentuk PowerPoint baiklah selanjutnya bagaimana seandainya kita ingin mencari dalam bentuk PDF ya teman-teman tinggal ganti ekstensi PPT tadi ganti dengan ekstensi PDF kalau sudah enter dan lihat hasilnya disini akan tampil file dalam bentuk PDF ya teman-teman bisa lihat ini salah satunya ya sejarah komputer kita klik nah maka secara otomatis file tentang sejarah komputer tadi dalam bentuk PDF langsung terdownload disini nah kita coba buka apakah sudah berhasil kita download nah ini dia ya ini tentang sejarah komputer dengan bentuk file adalah PDF ya nah ini adalah sebuah hasil pencarian kita tadi ya dalam bentuk file PDF baik disini sudah saya contohkan tiga jenis data data tiga jenis dokumen yang kita download langsung tampil dalam bentuk dokumen Word kemudian PowerPoint dan PDF oke demikianlah tutorial kita kali ini yaitu tentang cara mendownload makalah secara otomatis dari Google yang hasilnya langsung berbentuk dokumen baik itu Word PowerPoint maupun PDF mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa silahkan like and subscribe dan share ke teman-teman lain ya mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh